Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabatku dimanapun anda berada Mudah-mudahan dalam keadaan sehat Dan tentunya rezeki kita semakin lancar Oh iya ya saya ingin menjawab Pertanyaan dari seorang klien ya Tentang bagaimana mengasuh Atau membiayai anak Yang telah cerai tapi tidak diputuskan pengadilan ikut siapa Ikut bapaknya atau ikut ibunya Ya mari kita ngopi dulu Teman-temanku sahabatku dimanapun anda berada khusus klien yang bertanya ya Pak Ustadz istri saya telah menggugat cerai Dan sudah putus Dalam sidang pengadilan agama kami cerai pak Tetapi Anak kami tidak bagian yang diputuskan oleh pengadilan Apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya Karena memang tidak diajukan ke pengadilan Kan kalau kita sidang gugat cerai di pengadilan itu minimal kan bisa tiga ya Satu hasu anak jatuh ke tangan siapa Harta gunung ini Dan perceraiannya itu sendiri Nah kalau tidak diajukan Ya baik harta maupun anak berarti statusnya adalah harta bersama Kalau anak berarti dihasuh bersama Lalu pertanyaannya Bagaimana cara mengasuh Membina Melindungi Menafkahi Anak Yang dari perceraian yang tidak diputuskan pengadilan Yang pertama saya ingin jelaskan dulu Anak ini apapun ceritanya Tetap tanggung jawab ayah Ingat itu ya Mau anak laki-laki Maupun anak perempuan Begitu ibu dengan bapaknya cerai Tanggung jawab itu ada pada bapaknya Bukan ibunya Gitu ya Lalu kalau misalnya anak itu hidup bersama ibunya Ya Makan suami ada kewajiban menafkahi Apa ya Memberikan upah kepada ibunya Ini cerita tanggung jawab Bahkan andaikan istri kita sudah nikah lagi pun Anak yang hidup bersama bapak diri Itu kewajiban kita Tetap ayah kandungnya Clear Kewajiban anak itu adalah Eh bapaknya Saya ulangi ya Kalau menurut ketentuan negara Kan diputuskan bersama Menurut agama tanggung jawab bapaknya Nah lalu Ya anak itu maunya ikut siapa Kalau mau ikut ibunya Ya ibunya Mau bapaknya ikut bapaknya Artinya tanggung jawab bersama-sama Karena memang anak itu milik bersama-sama Lalu Bolehkah istri Mencoba menyembunyikan anak Mencoba menempatkan anak Atau meletakkan anak Pada orang-orang tertentu Apakah keluarganya Apakah orang lain Sehingga bapaknya susah untuk menyentuhnya Bapaknya susah untuk membiayainya Bapaknya tidak ada kesempatan membinanya Apakah boleh seorang istri Tidak boleh Dan itu hukumnya dosa besar Karena sangat dosa besar Seorang istri yang mencoba Menjauhkan anaknya dari ayahnya Itu tidak boleh Begitu juga sebaliknya Bapak dosa besar Ketika ingin menjauhkan anak dari ibunya Tentu kalau Kalau misalnya ada pertanyaan Besar mana dosanya Tentu lebih besar dosanya Ibu menjauhkan anak dari bapaknya Mengapa? Karena kewajiban membiayai anak Kan bapak Dijauhkan pula oleh ibu Nah ini ibu tak betul Ibu yang seperti ini Ibu neraka Maka tidak boleh Anak itu dijauhkan dari bapaknya Lalu Apakah boleh ikut perempuan? Boleh Apakah boleh ikut laki-laki? Boleh Yang penting saling sepakat Itu kata kuncinya Istri mantan istri sepakat Mantan suami sepakat Jalan Tidak boleh saling kunci Tidak boleh ngotot-ngototan Tidak boleh saling keras kepala Mengapa? Karena ingat Ya Nanti itu dampak fisikologisnya pada anak Berbahaya Itu satu ya Yang kedua Yang kedua Kepada ibu yang mencoba Menyembunyikan anak Atau menjauhkan anak dari bapaknya Ingat Ya Apalagi anak perempuan Ya Nanti bagaimana Mau nikahnya Apa kita yakin Anak kita tidak butuh bapaknya? Pasti butuh kan? Iya kan Kalau mantan istri macam tak butuh malah benci Anak mana bisa-bisa dari bapak Apalagi anak perempuan Nanti mau nikah Kan tidak sah pernikahan tanpa bapak Tidak sah pernikahan kalau tanpa wali Wali itu hubungannya dengan bapak Bapaknya Kakeknya Saudara bapak Pamannya Itu kan Mana bisa laki-laki perempuan jadi wali Maka jangan jauhkan anak itu dari keluarga bapak Kenapa? Nikah itu harus pakai wali nanti Lalu kalau laki-laki Hubungan darah itu tidak bisa diputus Jadi sebenarnya antara bapak dengan anak tidak bisa diputus Ya seperti itu Begitu juga sebaliknya Sekarang ketika ada timbul pertanyaan Lebih baik mana Anak diasuh bapak dengan anak diasuh ibu Secara umum Tapi secara umum ya Anak ini memang lebih baik diasuh ibunya Ya kenapa? Karena umumnya Ibu itu lebih sayang anaknya Ibu itu lebih peduli anaknya Kan laki-laki nanti Suami ya Tentu akan menikah lagi Kan belum tentu juga Ya istri kita yang kedua Mau menerima kita punya anak Dulu sebelumnya Kan kadang-kadang istri wanita ini kan Mau menikahi laki-laki Ya kalau tak punya anak dan segala macam Nggak ngerepoti lah Kadang-kadang kan Orang ini kan hanya sayang dengan orangnya Tapi tak sayang dengan anaknya kan Tapi intinya yang paling penting ya Teman-temanku, sahabatku Dimanapun anda berada Ketika anak itu tidak bagian yang diputuskan pengadilan ikut ayah atau ikut ibu Maka pengasuhan anak pasti tanggung jawab bersama Maka seorang ibu tidak boleh egois Seorang ayah tidak boleh egois Ya tetapi pastikan anak damai Ukurannya tiga saja Bapak ibu tidak boleh egois Sepakati bersama-sama Mau ikut keluarga istri boleh Mau ikut keluarga suami boleh Tetapi jangan haramkan Jangan halang-halangi Anak itu bertemu bapak dengan ibunya Khusus laki-laki Atau suami Ya menurut saya Kalau memang istri Tidak mengizinkan anak bertemu bapaknya Menurut saya sabar saja Berdoa saja Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Insya Allah suatu saat Anak akan berubah juga Ya Kan begini ya Nggak mungkin anak itu 100% bisa dipisah dengan bapaknya Nggak mungkin anak itu 100% bisa dipisah ibunya Iya Awalnya Namanya anak-anak Belum paham kan Lama-lama kan akan mencari juga Ya Jadi kepada bapak Yang mungkin Punya anak Tidak boleh bertemu dengan bapaknya Menurut saya Sabar saja Begitu juga Yang mungkin Punya anak Tidak boleh bertemu ibunya Sabar saja Nanti kan kalau sudah dewasa Dia akan mencari Dia pasti akan nanya Mama Mana bapak Mama Mana mama Ya kalau istri Mu egois Suamimu egois Biarkan saja Ya nanti lama-lama kan Yakin lah Itu akan balik Itu nanti Kita usah terlalu khawatir sekali Insya Allah lah ya Jadi intinya Anak yang sudah Tampak diputuskan Berarti anak Wajib Diasu bersama-sama Andaikan salah satu pihak Ngotot Yang ngotot itu hukumnya dosa Tapi bagi yang lain Tak usah terlalu khawatir Insya Allah suatu saat Anak itu pasti akan mencari kita Jadi menurut saya Tidak usah terlalu khawatir ya Saya kira itu Sahabatku Teman-temanku Dimanapun Anda berada Manfaatnya Kalau nanti kurang jelas Silahkan bertanya Kembali di HP saya 0811 772633 Sekiranya itu Sahabatku Mudah-mudahan Manfaatnya Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh